Terima kasih. Terima kasih. Sementara itu yang lainnya berbagi tugas. Ada yang mengiris cabai, mengiris bawang, dan memotong daun jeruk. Teman, dalam tradisi kami bagian memasak seperti ini dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan membuat canang atau membantu proses memasak yang ringan saja. Teman, bawang yang sudah diiris tadi kemudian digoreng oleh Emi hingga kering. Sementara bawang digoreng, ibuku merebus kacang panjang. Oh iya teman, tadi kakakku sudah terlebih dahulu merebus ayam. Jadi sekarang ayamnya sudah matang dan langsung bisa diangkat. Ayam rebuskan kakakku tadi kemudian dicincang sampai halus. Teman, kacang panjang yang direbus juga sudah matang dan bisa diangkat. Bawang yang digoreng Omi pun sudah kering. Hati-hati ya Omi meniriskannya, jangan sampai terjatuh. Wah, wah, lihat sekali teman paman ku ini. Kalau urusan mencincang, memang paman ku jagonya. Sekarang ibu akan menulis cabai yang sudah diiris halus. Gak perlu lama-lama, jika sudah berubah warna segera angkat. Kemudian, masukkan jahe dan bawang putih cincangnya. Teman, seluruh bahan hidangan lawar sudah matang. Sekarang saatnya kita campurkan semuanya. Pertama, masukkan kelapa ke dalam kacang panjang. Masukkan jahe dan bawang putih cincang. Ayam rebus, lalu campurkan semuanya hingga rata. Bentuk jemir seperti urep ya. Nah, kalau tarian ini namanya tari gua pala teman. Kami sengaja berlatih untuk acara pembersihan dan penyucian sangga milik paman ku nanti. Bagus, Omi, Palen, ikuti gerakanku ya. Satu, dua, tiga. Kata ibu guru, tarian gua pala ini berasal dari bahasa kawi yang artinya penggembala sapi. Tarian ini menggambarkan tingkah laku sekelompok penggembala sapi di suatu ladang teman. Biasanya, tarian ini dilakukan oleh anak laki-laki secara berkelompok. Nah, tolong atur banget nih semua yang bumbu-bumbunya diatur. Nenek, belah kau-kau nek. Kenapa sampai belah? Bakat sontong, maru. Oh, iya. Oh, Palen. Ya. Minta tolong ini cetakan pilih ayahnya pecah. Tolong dicarikan ya. Oh, Nenek. Nenek, minta ngalir pecahkan. Nenek, 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 nenek. Nenek, nenek. Nah, sekarang aku dan kawan-kawanku mau lanjut mencari cetakan pilih ayah. Tapi di mana ya? Semoga kami dapat segera menemukannya. Maaf, Nenek. Maaf, Nenek. Maaf, Nenek. Maaf, Nenek. Maaf, ya, Bi. Karena bergurau, aku tidak sengaja menabrak bibi. Kekijan, ya? Kekal ngalir cetakan. Oh, kita tolongnya lo, Ibu, ngalap tepik-tepik, yuk? Nah, nah, nah. Teman, kami diajak bibi untuk membuat kue perahu. Kami sudah mendapat tugas masing-masing. Aku dan Palen bertugas memotong dan menumbuk pewarnanya. Untuk bahannya, kami memakai daun pandan dan buah naga. Sementara kami persiapkan warna, bibi mengotong daun pandan besar dan mengaitkannya dengan lidi supaya menjadi bentuk seperti perahu. Oh, iya, cara membuat pewarna makanan dari buah naga cukup gampang. Pertama, tuang buah naga ke atas kain bersih. Kemudian bungkus dan peras dengan kuat hingga keluar airnya. Air inilah yang akan menjadi pewarna kue perahu nantinya. Teman, sekarang saatnya kita buat adonannya. Pertama, campurkan tepung terigu, tepung beras, gula merah, gula putih, dan sedikit garam. Jika sudah semua, tuangkan air sedikit demi sedikit, sambil diaduk hingga tercampur rata. Sebelum diberi pewarna, adonan dibagi menjadi dua bagian terlebih dulu. Jika sudah, baru dicampurkan dengan pewarna. Adonan pertama diberi warna dengan buah naga. Sementara yang lainnya, dengan daun pandan. Jangan lupa, siapkan gula merah yang diiris tipis-tipis. Karena bahan yang satu ini merupakan pemanis dalam pembuatan kue perahu. Kelapa yang sudah diparut, kemudian diperas menjadi santan. Jika sudah, lalu dicampurkan ke dalam masing-masing adonan seperti ini. Nah, ini langkah terakhir sebelum pengukusan. Kami harus memasukkan gula merah iris dan adonan ke dalam daun pandan yang sudah dibentuk perahu tadi. Sekarang saatnya adonan masuk ke dalam dandang. Mengukusnya hanya butuh waktu 10 sampai 15 menitan, teman. Aduh, jadi gak sabar untuk mencicipinya. Yeay, airnya matang juga kue perahu buatan kami, teman. Gurih dari kelapa dan manis dari gula merah bersatu memanjakan lidah. Nikmatnya juara. Aku dan warga kampungku biasa menyebut keong sawah dengan sebutan kolombi. Kalau kalian menyebutnya apa? Teman, sudah tahu belum? Kalau keong sawah ini musuhnya para petani. Burku pernah bilang keong sawah memakan tanaman padi dan bertelur di batangnya. Jadi, selain kami mencari keong untuk menunda lapar, kami juga membantu para petani menumpas sama. Teman, sepertinya sudah cukup keong sawah yang kami ambil. Yuk, sekarang kita olah untuk meredam rasa lapar ini. Teman, keong sawah yang kami dapatkan tadi akan kami jadikan sate dengan bumbu alasi bolang. Caranya mudah saja kok. Pertama, keong direbus dulu ya. Sambil menunggu keong yang matang, sekarang aku dan Bagus membuat bumbunya dulu. Aku iris cabai, Bagus potong bawang merah dan bawang putih. Lang, ambilin garam lang. Oh, nah, 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 min. Ya, min. Teman, menambahkan garam saat merebus keong, bisa membunuh kuman dan bakteri di dalam keong. Nah, sepertinya keong sudah matang. Kita angkat dulu, lalu keluarkan dari bambu. Hati-hati ya, Oming, karena panas sekali. Keong yang sudah matang, segera kita cungkil dan ambil bagian dagingnya saja. Bagian keong sawah yang berwarna hitam ini harus kita buang karena mengandung racun. Jika termakan, dampaknya bisa membuat kita sakit lho. Sudah bersih semua nih. Sekarang kita tusuk keongnya. Ternyata banyak juga ya, teman. Wah, ini sudah bisa membuat kami kenyang. Ming, udah siap dibakar ini, Ming. Di sini kami berbagi tugas. Oming menyusun dan membakar sate keong. Aku dan Bagas siapkan bumbu yang tadi kami buat. Diaduk-aduk agar cabai, bawang dan kecapnya tercampur rata. Agar rasanya lezat, oleskan bumbu secara merata di setiap permukaan daging keong. Kalau sudah berubah warna, tandanya keong sudah matang. Tapi, awas gosong ya. Masih, waktunya makan. Sate kolombian kami buat, rasanya enak sekali. Matangnya pas. Meski dagingnya agak kenyal, tapi sangat nikmat dipadukan dengan bumbu racikan kami. Mantap. Perut sudah kenyal. Saatnya kami lanjutkan perjalanan. Ayo! Semangat kawan! Eh, loan gak eh? Bung, dibung. Tolongan yuk. Yuk, yuk, yuk. Tolongan yuk. Eh, mbak, ngalih busang. Dari barang, dari tulongan. Dari lang. Oh, nah-nah. Yuk, yuk. Tolongan yuk, yuk. Dewa, kawan. Melalak. Yuk. Oh! Adeng-adeng. Awas kena durinnya. Ah! Ah! Teman, pohon woka ditumbuhi duri pada kedua sisi tangkainya. Agar aman mengambilnya dengan cara menggunakan galah seperti ini. Oh iya, pohon woka banyak sekali tumbuh di kampungku, teman. Karena keduanya masih satu keluarga palem-palemen. Daun woka yang kami ambil ini digunakan untuk persiapan upacara pembersihan dan penyucian sanggah milik pamanku nanti. Ayo kita cari lagi yang lain. Adeng-adeng, nak, eh. Kata kakak, daun woka muda yang kami kumpulkan sudah cukup untuk dijadikan canang sari pada acara penyucian sanggah milik paman. Ya sudah, langsung saja kita ikut kakak untuk mengolah yuk. Sebelum dibuat menjadi canang, daun woka harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Aku dan Oming membantu paman memasukkan woka ke dalam wadah besar ini. Ayo, tekan yang kuat, tuan. Kalau sudah masuk semua, saatnya nyalakan api. Oh iya, merebus daun woka bisa berjam-jam loh, teman. Tujuan perebusan ini supaya daun woka dapat lebih cepat kering. Daun yang sudah direbus akan berubah warna menjadi kuning pucat seperti ini. Ya sudah, langsung kita jemur saja ya. Karena kakak harus buru-buru membuat canang dan aku mencari cetakan kiliaya, kami berharap paman bisa memberi kami daun woka yang sudah kering. Hei bolang, tolong ini ya, diantar ke tempat pembuatan canang. Oh iya paman, terima kasih paman. Terima kasih paman. Syukurlah, kami tidak menunggu lama. Terima kasih paman, dengan daun kering seperti ini, kami bisa bertugas untuk membuat canang sarinya. Mungkin beberapa teman di rumah belum mengerti ya, apa itu canang sari? Sini deh, aku beritahu. Canang sari merupakan pesajin atau persembahan. Kami biasa membawa canang sari sewaktu sembahyang. Inilah kenapa canang sangat bermakna untuk kami. Canang dibuat dengan memotong daun woka hingga terbentuk menjadi bunga. Memotongnya harus hati-hati dan jangan sampai salah. Karena kalau salah bentuk bunganya tidak akan menjadi sempurna. Daun woka yang sudah menjadi bentuk bunga, kemudian disusun dan dikaitkan dengan lidi agar tidak terlepas teman. Cantik kan hasilnya? Ayo Uming, susun yang rapi ya. Tidak terasa canang yang kami buat cukup banyak. Ini sudah lebih dari cukup untuk acara pembersihan dan penyucian rumah ibadah milik pamanku. Ternyata mencari cetakan tili ayah tidak semudah yang kami bayangkan. Sampai saat ini kami masih belum menemukan titik terang. Tapi kami sudah bertekad akan pulang dengan cetakan di tangan. Eh sebentar kawan, sepertinya ada paman di sana. Sapa dulu yuk. Kebetulan juga kami sedang haus sekali. Mungkin paman bisa membantu kami. Pak Yan, tadi ngidek kuatnya besi soalnya bedak. Tadi, tadi, Pak Yan juga membukankan. Tidak. Syukurlah. Terima kasih ya paman sudah mau membagikan kelapanya untuk kami. Ternyata, paman pemilik kebun kelapa yang luas ini. Ia biasa sehari-hari di kebun untuk merawat sapi hingga mengolah kopra. Hidup di kampung memang seperti ini, teman. Kami biasa mengulurkan tangan ke sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Baiklah, karena paman menitipkan pesan, langsung saja yuk kita bawa dan berikan kelapa ini kepada bibiku. Sesampainya di rumah bibi, ternyata bibi akan memasak poki-poki. Jadi, sekalian saja kami ikut membantu bibi. Pertama, kita tumbuk dulu seluruh bumbunya sampai halus. Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai ke dalamnya. Sementara, omingnya menumbuk ya. Aku mengukur kelapa yang nantinya untuk dijadikan santan. Nah, ini dia bahan utama pembuatan poki-poki. Terong umum. Poki-poki memiliki nama lain sayur terong santan. Sekarang, biar komang bagus dan palen yang memotong terongnya. Semua bumbu yang sudah halus dipindahkan ke piring seperti ini. Jika sudah, sekarang waktunya menyalakan api. Pilih tarongnya sampai bersih ya, palen. Lalu pindahkan ke tempat lain. Selesai juga tugasku mengukur kelapa. Sekarang, waktunya aku memerasnya menjadi santan. Bahan dan bumbu sudah jadi. Api pun sudah menyala. Waktunya kita panaskan wajan dan taruh sedikit minyak ke atasnya. Tunggu hingga panas ya. Masukkan bumbu halus dan tumis hingga wangi. Jika sudah, saat dimasukkan terong dan aduk hingga tercampur rata dengan bumbu tumisannya. Masukkan santan dan daun pandan. Aduk dan tunggu hingga meresap ke dalam terong. Poki-poki pun siap disajikan. Ayo kawan, kita antar bakal makan siang untuk paman dulu. Teman, paman ku ini bekerja di tempat pengelolaan minyak kelapa yang tak jauh dari kampung. Pelan-pelan ya kawan, jangan sampai bekalnya tupah. Ya Pak Ian, ini bang menasih aja yang cukup duung, kendibit ya. Eh, makasih nang, nah. Oh, nah sama-sama Pak Ian. Tadi sangka, ternyata disinilah tempat yang harusnya kami tujuh dari awal. Rupanya yang aku cari-cari berlimpah di tempat ini. Pak Ian, tadi ini kawin ya? Nah, iya, anggot apelang. Anggot, saya takkan pilih ayah. Oh, tadi pilihnya anak-anak dong dong lah. Oh, nah. Syukurlah teman, ternyata pamanku punya banyak batuk kelapa. Artinya, kami berhasil menemukan bahan cetakan pilih ayah. Ayo kawan, kumpulkan dan pilih yang bagus ya. Terima kasih, Pak Man. Sekarang kami pergi gas pulang. Ayo kawan, kita harus cepat. Karena kakak dan ibu pasti sudah menunggu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Berkat batuk pemberian pamanku, sekarang kami bisa melanjutkan membuat kue cilih ayah dan kolombengi. Ayo kita bantu, kawan. Ming, tulungan kita nyungan. Banyak kalau nggak ada jajan, Pak. Omi, kasih keras ya. Jangan sampai kendor. Teman, untuk membuat kue kolombengi, kita pakai dua butir telur. Selanjutnya, kita masukkan di bulan pasir. Baru kita kocok. Oh iya, jika tepung dan telurnya sudah tercampur, selanjutnya kita masukkan vanili. Lanjut kocok kembali sampai rata. Kalau ibu membuat kolombengi, kakakku bertugas membuat kue cilih ayah. Membuat cilih ayah lebih mudah dibandingkan membuat kolombengi. Pertama pecahkan telur, kemudian kocok menggunakan sendok. Sama halnya seperti membuat telur dadar. Gula merah yang sudah diiris halus, dimasukkan ke dalam adonan telur dan santan sedikit demi sedikit. Lalu kembali dikocok hingga menyatu sempurna. Mam, mak jasaan itu, kakak ternuang adonan. Wah, sudah jadi adonan kiri ayahnya. Komang bagus, pegang dengan kuat ya. Jangan sampai adonannya terjatuh. Sekarang, langsung saja kita panggang kue kolombengi dan kukus cilih ayahnya yuk. Sementara menunggu air mendidih, kami buat dulu untuk kue kolombenginya ya. Agar tidak lengket, cetakan kue kolombengi harus dioleskan minyak seperti ini teman. Oles-oles ke semua sisi agar adonan tidak lengket. Jika sudah, barulah adonan dimasukkan ke setiap bentuk cetakan. Hati-hati, Oming. Jangan sampai tumpah. Teman, cetakan yang kami pilih besar sekali kan? Jika sudah, kita tutup dulu dan tunggu hingga matang. Sambil menunggu, kue kolombengi dibalik dulu agar tidak gosong. Diamkan sebentar saja, kue kolombengi sudah matang dan siap diangkat. Yeay, akhirnya jadi juga. Kami hias seperti ini agar lebih menarik saat diberikan kepada pemenku nanti. Ngomong-ngomong, teman sudah pernah dengar nama makanan tilih ayah belum? Tilih ayah merupakan makanan khas gurentalo. Kata buburu, makanan ini daung lukala merupakan makanan para raja teman. Kalau raja menerima tamu, kue tilih ayah disajikan sebagai makanan pemersatu. Meskipun kami bukan suku asli gurentalo, namun aku dan kawanku lahir di sini dan menghargai kebubayaan gurentalo. Jadi, kue ini dibuat oleh kakak dan ibuku sebagai pemersatu juga. Teman, acara yang dinanti telah tiba, yakni ritual pembersihan dan syukuran sanggah atau tempat ibadah. Sebelum mulai acara, aku dan kawan-kawanku membantu menata dan menempatkan sajen bersama dengan pemangku ada. Ada sekitar 8 jenis sajen di acara penyukian sanggah milik wamanku ini. Dengan isi dan makna yang berbeda-beda. Kami susun dulu sajennya ya. Hati-hati ya kawan saat menyusun sajennya. Sajen ini bisa juga untuk dimakan lho. Namun, karena jumlahnya sangat banyak, sajen biasanya dibagikan ke kerabat ataupun teman yang sudah hadir sebagai ucapan terima kasih. Karena sudah turut kertas gotong royong dari awal sampai akhir. Eh, sudah mulai banyak yang berdatangan. Ayo kawan, kita sambut para tamu terlebih dulu. Sebelum acara ritual dimulai, para tamu bisa mencicipi hidangan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ritual mencaru dan melaspas dimulai. Teman, ritual sudah dimulai. Pembersihan dan syukuran sanggah ini dinamakan mencaru dan melaspas. Ritual ini bertujuan untuk mencucikan sanggah atau tempat ibadah milik pamanku. Para bibi dan paman yang sedang mempercihkan air suci ini sebagai simbol membersihkan sajen sebelum diaturkan. Setelah itu, kami turut serta dalam prosesi mundur butang. Kami berputar di lingkaran sajen caru. Kami membawakan tongan, tulut, sapu yang memiliki arti membersihkan segala kotoran. Syukurlah, upacara ritual telah selesai teman. Semoga sanggah pamanku yang baru ini menjadi berkaun untuk semuanya. Teman, hari ini kami menari Gopale setelah berlatih cukup lama. Aku dan kawan-kawanku sangat senang bisa menari bersama. Lihat tarian kami ini. Bagus kan? Sampai disini dulu ceritaku. Saya bolang dari desa Bolo 4, Kabupaten Bualemuk, Gorontalo. Salam cinta anak Indonesia. Salam docah petualang. Terima kasih telah menonton!